Gaji fresh credit itu rangenya dari rangenya paling rendah tuh ya Halo, welcome back to my youtube channel Kita bakal ngomongin tentang gaji fresh credit Tapi kita ngomongnya santai saja ya Jadi, gak kayak kemarin-kemarin yang lebih serius Oh, habis ini, habis ini Jadi, saya mau sedikit cerita tentang gaji fresh credit Kenapa kita perlu tahu gaji fresh credit Karena itu jadi suatu parameter atau standar di dalam diri kalian Jadi, jangan sampai fresh credit itu gak tahu standar gajinya berapa Itu fatal Karena saya sering banget nemuin teman-teman saya Bahkan beberapa adik kelas Adik tingkat Itu pada waktu jadi job seeker Mereka tuh gak punya standar Saya harus digaji berapa Saya tuh pengen kerja dapat gaji berapa Gak ada Jadi, cenderung Saya kerja apa aja Mau lah yang penting digaji Jangan jadi orang seperti itu Itu kayak barang murah gitu loh Jadi, kalian coba memberikan suatu nilai Atau harga yang harus dibayar oleh suatu perusahaan Ketika ingin mendapatkan jasa kalian Saya secara pribadi Jadi, job seeker saya punya suatu harga yang harus dibayar minimum Jadi, kayak Saya kalau gak sekian juta ke atas Saya gak mau Apapun itu, saya gak mau Saya taruh itu dalam diri saya Dan itu saya pegang sampai sekarang Jadi, ketika saya Pindah suatu pekerjaan Saya juga punya standar Ini gak sementara-mentara Wah, yaudah saya pindah lah Harus ada nilai-nilai yang harus kalian pegang Kalian tuh Jualan jasa Dan ketika kalian rasa jasa Kalian dibeli dengan harga yang murah Yang gak usah dikasih Seperti itu Nah, kalau gaji fresh graduate sendiri di Indonesia Berdasarkan pengamatan saya pribadi Dan pengalaman beberapa Gak beberapa ya Satu, dua, tiga offering yang pernah saya dapat Gaji fresh graduate itu Rangenya Dari resep paling rendah itu Ya, 5 juta ya 5 juta sampai 15 juta Lumayan manjang ya, Rensiana Mungkin ada bingung Kok bang ada yang tinggi banget Kok ada juga yang rendah banget Apa sih yang bedain Jadi, itu gak di satu perusahaan Itu di banyak perusahaan Kalau Kalian ingin lebih detail lagi Gaji rendah dan gaji tinggi itu Tergantung Jenis perusahaan Atau Bahasa kerennya itu Kayak core industry Core industry Jenis industri apa sih Semakin Gede Atau prestis Jenis industri nya Semakin gede juga gajinya Contoh nih ya Oil and gas Oil and gas mungkin saat ini Sudang surut Sudang turun Nah, tapi gak bisa dibungkirin Oil and gas itu kayak Masuk di jajaran Bisa dibilang top 3 lah Top 4 Perusahaan dengan gaji yang lumayan cukup tinggi Nah, beda ketika kalian melamar Sama pekerjaan Contohnya Kalian kerja di perusahaan Yang baru ada di bidang makanan Itu pasti kalah jauh Itu pasti kalah jauh Namanya oil and gas Rain selerinya Jadi kalau di awal tadi saya bilang Gaji fresh credit itu 5 sampai 15 juta Itu adalah secara overall di Indonesia Kalau kita pecah-pecah lagi Itu akan dibagi Nah, kalau di oil and gas nih Rage nya tuh minimal Kalau fresh credit 8 juta ke atas Terus kalau di FMCG minimal 6,5 ke atas Terus kalau di bagian makanan Minimal 6 ke atas Nah, untuk fix nilainya Saya kurang tahu Tapi ini cuma kemampuan kasarnya Jadi kalian bisa searching Karena di dunia kerjaan Itu dinamis banget gitu Jadi nggak kayak dulu Dulu beberapa 10 tahun yang lalu Itu kayak oil and gas Sudah benar-benar primaduna Harga tertinggi Yang pengen didapat Ketika kalian kerja Itu ya kalian harus kerja di oil and gas Kalian bakal dapat selerai yang tinggi Tapi sekarang tuh banyak banget Startup Banyak banget kayak perusahaan-perusahaan Yang kayak unicorn-unicorn baru di Indonesia Itu denger-denger Itu juga memberikan story yang cukup tinggi Jadi research itu penting Cari tahu itu penting Untuk fresh credit Sering-sering cari tahu Range gaji Jadi ya Kalau kalian pengen dikaji 5 juta Ya kalian bisa apply apa aja Perusahaan itu Pasti minimal 5 juta dapat Tapi kalau kalian pengen gaji 7 juta ke atas Kalian harus apply jenis perusahaan Yang memiliki range gaji di atas 7 juta Begitu pula Kalau kalian pengen digaji 10 juta Kalian juga harus apply perusahaan Yang memiliki range di atas 10 juta Tapi jangan terlalu idealis Jadi fresh credit Kalau kalian terlalu idealis Nanti nggak kerja-kerja Contoh kalian pengen gaji 15 juta Saya nggak mau kerja Kalau di atas Belum dapat 15 juta ke atas ya Ada sih Gaji perusahaan Yang fresh credit Bisa ngaji segitu Tapi Kalian mau menunggu berapa lama Untuk menunggu perusahaan itu buka Dan belum tentu Ketika perusahaan itu buka Rekrutmen Kamu diterima Jadi tetap harus idealis Kalian harus lihat pasar Paling banyak itu di range berapa sih Contoh nih Oh ternyata paling banyak itu di range 7 sampai 9 nih Yaudah saya taruh 8 lah sebagai minimal lah Ya itu lebih rasional Karena banyak perusahaan yang bisa ngaji 8 juta untuk fresh credit Seperti itu Jadi itu penting buat kalian para fresh credit Untuk mempersiapkan diri kalian sebelum mencari pekerjaan Jadi jangan asal Orang bilang Ya sebar CV aja lah Gini-gini Sebar boleh Tapi kalian harus menyebar ke titik-titik yang tepat Ibarat kalian mancing Kalian tuh udah tau Kalian tuh pengen dapet ikan apa aja Jangan Ya mancing nanti dapetnya Ikan yang gak kalian kandah Akhirnya kalian buang kan Sayang gitu Jadi itu penting banget Pengalaman saya pribadi Saya menempatkan Nilai Atau batasan Gaji yang saya inginkan Setelah itu saya baru nyari kerja perusahaan Yang kira-kira gajinya itu di atas itu Kalau di bawah itu gak saya apply sama sekali Saya lirik pun enggak Jadi begitu saya Menerima suatu offering Ya Dapetnya di atas saya inginkan Offering berikutnya juga di atasnya Offering berikutnya juga di atasnya Dan seperti itu terus menerus Jadi itu penting banget Selain itu jadi buat motivasi Buat kalian Buat terus belajar Itu jadi kayak Sebuah point plus juga Kalian di mata HR Kalau kalian tuh punya standar Jadi gak serta-merta Wah yang penting saya kerja Yang penting saya Dapat kerjaan Karena banyak banget orang yang Dulu Awal-awal Fresh graduate Yang penting dapat kerja Dia tuh gak bertahan lama Maksudnya Ya Meluhnya tuh karena Wah ternyata Gajinya kecil sekali nih Bahkan separuhnya temen gue Gitu loh Tapi gak jamin juga Orang yang gajinya gede Juga bertahan lama juga Karena mungkin Tanganan yang lebih gede Seperti itu Tapi ya Simpelnya seperti itu Fresh graduate harus punya standar Kalian harus punya nilai Kalian sering searching-searching Cari informasi Ranselery perusahaan di Indonesia Itu banyak banget di internet Sekarang tuh lebih terbuka Daripada zaman dulu Yang bener-bener tertutup Kalian bisa akses Kira-kira berapa sih seluruhnya Tanya temen Tanya senior Itu bebas Jadi Penting saya ingatkan Berfresh graduate Kalian harus menilai kalian Dengan value yang ada diri kalian Kalian orang seperti apa Saya tuh orang yang Punya banyak Prestasi nih Saya juga orang yang Sangat semangat belajar Dan suka sharing nih Nah Nilailah diri kalian berapa Dan Cari pilih-pilih perusahaan Yang kira-kira bisa apply Atau bisa mengasih sesuatu Yang seperti yang kalian inginkan Fair sih Tapi Terlepas dari semua itu Ini adalah pengalaman pribadi Dan ini adalah pendapat pribadi Beberapa orang Gak setuju dan bilang Kalau namanya Fresh graduate Ya Saya dapat kerjanya Gaji 5 juta Ya disyukurin Kali 5 juta Dikali 12 Ya dapat 60 juta Setahun Sama ter 65 Kalau temanmu dapat lebih tinggi Dan kamu sebenarnya punya potensi Kenapa enggak Maksimalkan potensinya Dalam diri kalian Jadi Kalau kalian emang Sebenarnya layak Dikaji 5 juta Kenapa kalian mau Dikaji 5 juta Oke Ini share yang terkait dengan Gaji plus gaya duit Terima kasih sudah Menonton channel ini Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan menonton Cementara Sampai ketemu di video selanjutnya